Ya pemirsa, sesuai kebijakan pemerintah terkait larangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei, sejumlah pengetatan dilakukan termasuk jalur laut. Kapal motor penyeberangan Ferry Batulicin Tanah Bumbu nyatakan tetap beroperasi selama masa larangan tersebut. Namun bagi para penumpang diwajibkan rapi tes antigen sebelum ikut berlayar. Menyikapi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran tahun ini, kapal motor penyeberangan milik PT ASDP yang beroperasi di Dermaga Ferry Batulicin Tanah Bumbu nyatakan tetap berlayar selama masa larangan pada 6 sampai 17 Mei mendatang. Namun armada laut milik mereka rute antar provinsi, Kalimantan, Sulawesi dari Batulicin, Kabupaten Baru maupun sebaliknya. Pada masa larangan tersebut hanya mengangkut logistik dan tidak melayani keberangkatan penumpang. Sedangkan jalur pelayaran dalam provinsi dan kabupaten yakni Batulicin Tanjung Serdang, Kota Baru, pihaknya akan tetap melayani penumpang dengan syarat wajib rapi tes antigen. Untuk dilintasan Batulicin Geronggong, mulai tanggal 6 itu tanpa penumpang, tanggal 6 sampai tanggal 17 tanpa penumpang, khusus untuk kendaraan logistik. Untuk saat ini dilintas Batulicin Tanjung Serdang, Batulicin Geronggong, itu menggunakan anti-ger, tetap operasi. Kapal mulai tanggal 6 sampai tanggal 6 tetap beroperasi untuk melintasan Batulicin Geronggong sama Batulicin Tanjung Serdang tetap beroperasi. Dengan aturan wajib rapi tes tersebut, pihak ASDP memprediksi jumlah penumpang akan mengalami penyusutan dibanding operasional normal atau arus mudik tahun-tahun sebelumnya. Lantaran dengan rapi tes, penumpang berpikir akan mengeluarkan lagi biaya tambahan. Meski demikian, bagi penumpang yang tak membawa hasil tes, tim gugus tugas COVID-19 yang berjaga di pelabuhan akan menyiapkan antigen secara gratis kepada penumpang. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.